Dep kolektor yang melakukan aksi membentak anggota Babinkam Tipmas Polri tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang seusai ditangkap di Maluku berdasarkan pantauan pada Kamis 23 Februari pelaku yang memaki anggota Polri tersebut tiba di Terminal 2D Kedatangan Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 10.33 waktu Indonesia Barat seusai menjalani perjalanan udara dengan maskapai Batik Air setibanya di Terminal 2D Dep kolektor berinisial L tersebut langsung mendapatkan pengawalan TAT dari tim Resmo Polda Metro Jaya dengan mengenaikan switer berwarna hitam yang memiliki penutup kepala Dep kolektor ini digiring aparat kepolisian dengan kondisi tangan terborgol Kasubdit Resmo di Treskrimum Polda Metro Jaya AKB Petitus Yudo Uli mengatakan L berhasil diringkus di kampung halamannya Saparwa Ambon, Maluku pelaku Dep kolektor ini dikejar sampai ke Pulau Saparwa Ambon Provinsi Maluku seusai video membentak anggota Polri ini viral di media sosial Titus mengatakan penangkapan Dep kolektor tersebut seusai melakukan aksi membentak anggota Babinkam Tipmas Ibtu Evin saat tengah menengahi proses penarikan mobil milik selebgram Clara Sinta di sebuah apartemen kawasan Tebet, Jakarta Selatan aksi memaki tersebut terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial hingga membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendidih darahnya Titus menegaskan pihaknya akan terus melawan pihak yang melakukan aksi premanisme yang dinilai semakin marak terjadi di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.